Para korban luka akibat mobil travel tabrak truk ini rata-rata mengalami luka di bagian kepala, kaki dan tangan. Dirawat di RSI Momadia Kendal, sejumlah keluarga korban pun mulai berdatangan. Salah satunya Vita, istri sopir travel naas. Bersama dengan anaknya yang masih balita, ia hanya bisa menangis, menunggu di depan rumah sakit. Tak diizinkan masuk ke ruang IGD, ia masih menunggu seperti apa kondisi sang suami. Kepada kami, Vita bercerita, sempat melakukan komunikasi dengan sang suami sebelum kecelakaan terjadi. Dia baru bangun. Jam 2 dia bangun? Iya. Itu masa itu istirahat lagi? Istirahatnya aku kurang tahu. Cuman setelah jam 2 itu aku sudah jam lagi. Masih capat kabar jam berapa? Jam-jam kalau sorek itu masih lancar. Jam 2 dia chat. Katanya dia baru bangun, mungkin dia baru istirahat. Tapi dia nggak nyebutin lagi istirahat di res area mana nggak ya? Nggak. Biasa dia kan cuma tukeran doang kan. Misalnya ke Alpa atau ke Indomaret. Tukeran yang satu istirahat, yang satu nyetir. Vita masih menunggu kepastian kondisi suami di depan pintu IG di rumah sakit. Pasalnya, polisi juga belum bisa memastikan kondisi sopir travel karena masih dalam proses identifikasi dan pendataan korban. Untuk dari cucu korban itu benar salah satunya sopir? Ya, ini masih kami dalami dulu mas karena kami belum bisa memastikan itu sopir atau nggak karena saat ini pengurus pun juga belum datang untuk dimiliki keterangan. Dari arah Jakarta ke Semarang, minibus Oleng menabrak truk trailer. Polisi yang melakukan ulah TKP belum bisa memastikan penyebab kecelakaan. Namun, dugaan sementara adalah karena sopir mengantuk. Pada korban luka kini masih dirawat. Sementara tujuh korban meninggal masih berada di kamar jenazah rumah sakit untuk identifikasi. Ari Himawan, Kompas TV Kendal, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!